Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dulur-dulur KB Di video kali ini Saya akan membagikan tips Buat dulur-dulur Bagaimana cara membuat Running text informasi Running text itu Yang biasanya di jalan-jalan Bisa jalan tulisan itu lulur Biasanya di rumah makan, di toko-toko Terus di masjid Kayak gitu Itu namanya running text Oke alat dan bahan yang dibutuhkan Itu ada beberapa macam Yang pertama Disini saya pakai Panel P10 Yang SMD Yang SMD ini berarti Dia untuk indoor Kalau dibuat outdoor Bukan pakai yang panel SMD Yang pakai yang panel satunya Ini diperuntukkan Untuk indoor jadi kita pakai yang panel SMD Untuk pembuatan running text ini Saya membuat yang ukuran Satu meter lor Satu meter itu dihitung plus frame nya ya Untuk panel nya sendiri Satu panel ini ukurannya Panjangnya itu 32 cm ya lor Untuk tingginya 16 cm Jadi untuk satu meter berarti kita buatnya 3 panel lor Nah 3 panel kayak gini Nah selanjutnya Di belakangnya panel ini Kayak gini bentuknya lor Ada panahnya Tanda panah kayak gini Nah tanda panah ini Itu informasi untuk perakitannya nanti Jadi untuk perakitannya itu Tanda panahnya itu harus berurutan lor Jadi setiap panel nya itu harus berurutan Tidak boleh modelnya kayak gini ya Satunya panel nya tanda panahnya ke kanan Terus yang panel ini Tandanya kiri Tidak boleh kayak gitu lor Jadi harus berurutan kayak gini ya Ini tanda panahnya ke kanan semua Nah dan yang satu panel nya juga kayak gitu Semua harus sama Berurutan Nah terus Hadapnya juga harus hadap ke atas ya lor Nah selanjutnya Di panel ini ada Kelihatan gak lor Lajam ya Di panel ini Ada juga Cop-copan Jack kayak gini Ini fungsinya untuk apa Dia fungsinya itu untuk datanya lor Data Kabel data Seperti halnya Kayak kita buat Lampu strobo lor Lampu strobo nya truk Mobil-mobil itu Ada datanya Datanya itu ini lor Kayak gini Nah itu alat yang kedua ya lor Terus yang ketiga Itu Untuk listriknya Jalur listrik Jalur listrik Nah kayak gini Nah ini plus Ini main nya Jadi cop-copan Jack nya itu cuma Ada main plus nya aja Kayak gini bentuknya lor Ini sudah termasuk bawaan Kalau kalian beli Beli panel nya Itu Bawaannya yang kalian dapat itu Yang pertama Kabel data nya Terus yang kedua Jalur kelistrikanya Nah ya Kayak gini lor Bentuknya Nah ini nanti Jalannya paralel Berurutan Nanti tak jelaskan Nah ini alat yang pertama Terus tak jelaskan tadi Ini alat kedua Kabel data Terus Alat yang ketiga Itu PSU Atau yang disebut Power supply Nah untuk pembuatan running test Ini yang dibutuhkan Power supply nya itu Voltasenya 5 volt Yang saya pegang ini Yang murah meriah lor Nah untuk 3 panel Running test informasi Sudah mencukupi sekali Ini 5 volt 4 ampere Jadi Lampu ini Watt nya Itu 5 volt ya lor Bukan 12 volt Ingat 5 volt Jadi kalian harus pakai Power supply yang 5 volt Jadi Kayak gini Ini Masuk ke jalur listrik AC Coba-coba listrik AC Terus nanti keluarnya Jadi DC Disini Kayak gini Ini disini sudah Ada keterangannya Min plus nya yang mana Jadi untuk plus nya Itu yang ini lor ya B plus Jadi sebelahnya min Ini tak Sambung sendiri Pakai kabel lor Misalnya Kabel nya pendek Setelah itu Tak gabung Kayak gini lor Tak gabung Terus Alat yang ketiga Yaitu Controller Ya lor Kontroller Kontrollernya Saya pakai HD W00 Wi-Fi Ini controller Yang murah meriah Tapi sudah wifi lor Terus ada dua jalur Pemasangannya Kalau kita hanya pakai Satu baris Satu baris Kayak gini Terus Lurus Itu kita pakai Yang ini aja Yang 12 kali 1 Tapi kalau kita buatnya Dua baris Kasih contoh kayak gini Dua baris kayak gini Oke tak Kecilin Nah dua baris kayak gini Terus disebelahnya juga ada barisnya kayak gini Biar ukuran Running textnya besar Nah itu Nanti jalurnya Belakangnya Mengancap dua gini lor Satu untuk yang sini Satunya untuk sini Terus Berjalan Berurutan Kayak gitu Paham ya lor Jadi untuk alat dan buahnya Sudah tak jelas kan Terus satu lagi Yaitu Ini Framenya Framenya lor Ini framenya Kayak gitu Dan pernak-perniknya Oke Paham ya Langsung Bisa kita mulai perakitan ya lor Biar enggak buang-buang waktu Yang pertama Oke Yang pertama Kita pasang Eh Kok itu mau Saya kulalian Kita pasang Panelnya Kita lihat dulu Yang atas yang mana ini Ini yang atas Ini bau te Buat canrolan Atas Ini berarti yang bagian belakang Nah Pasangnya dulu Yang pertama Langkahnya Panelnya Dipasang dulu Lor Panelnya dipasang dulu Hadapnya Untuk hadapnya ya Hadapnya hadap ke sana Kita ikuti hadapnya ini Nah ini berarti Dimulai dari pojokan sini lor Tinggal dimasukkan gini aja Terus selanjutnya Terus selanjutnya Ini juga Panahnya hadap ke Kiri Terus panah yang satunya hadap ke atas Selanjutnya Ini panel yang ketiga Seperti ini Nah Sudah Setelah itu Tinggal kita baut Kita balik aja Kita balik aja Sik produk kangil Ini Pegangik Baik gini Oke Jajar Nah bisa dilihatkan lor Ini jalurnya Arah panahnya Nah Arah panahnya Searah semua Tidak ada yang berlawanan Kayak gitu Terus selanjutnya Langkah selanjutnya Kita pasang Pengaitnya dulu Pengaitnya Panelnya Biar gak ceblok Dikunci dulu ke Framenya Begini lor Kunci Yang lain juga Jadi disini itu ada pangkulnya lor Nah ini yang sudah Kita kasih pangkul Dia gak cepat Yang belum dipasang pangkul Cepat dia Pas diangkat Nah selanjutnya sudah Kita baut Selanjutnya Oke selanjutnya Selanjutnya juga sudah bawaan dari Framenya lor Kalau sampean mau bikin kayak gini Bingung alat dan bahannya Di toko sahabat elektro juga menyediakan alat dan bahan Jadi wisat set Sampean tinggal ngerakit sendiri di rumah lor Mulai dari frame Terus panel-panel Power supply Terus Kontroller juga ada Jadi sampean tinggal Beli di toko sahabat elektro Disini Nanti kita kirim langsung Tinggal rakit sendiri di rumah Ini tak pasangnya dulu Ini Cepat Jadi ini untuk jalur Kabelnya biar rapi Pasang dulu Disini ada Cepat dulu Sebelum tak pasang pangkau ini Biar tak nakap Gini Oke Beres Oke Kayak gini Untuk jalur kapil ini Nanti masuk lewat situ Tinggal masang Langsung 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 rig tinggal satu lagi yang sebelah sini jadi ini tadi untuk framenya sudah tak lepasi dulu biar enggak kelamaan nyepotin baut video pasien sampaian kelamaan nanti lihatnya jadi ini sudah tak lepasi lagi sekarang tinggal pasang cara ngelepasi juga gampang meskipun data video kalian pasti sudah paham nah sudah kayak gini ini nggak akan lepas lor meskipun diboyang-goyang soalnya sudah dipangkon kayak gini ini ada pangkonnya nyantol sini diamant oke untuk langkah selanjutnya langkah selanjutnya kita pasang datanya kabel datanya kita pasang kabel datanya untuk kabel datanya ini modelnya kayak gini lor tak zoom sih nah kayak gini nah ini ada belenduk aneh ya ada belenduk aneh nah untuk di cep cepane nanti juga ada belenduk aneh juga lor jadi sammen nggak usah khawatir nanti salah masang atau gimana sih ada orang beli lor tak pau sih sih oke tak lanjutin lagi lor ngapis nyualin orang nah kayak gini ini ada bolongan ini kelihatan lor itu lubang ini ini bolong kan tinggal dimasukin situ aja jadi jangan takut meskipun kualik enggak masalah enggak bakal kebakar lor paling enggak nyala gitu aja enggak dibalik jangan takut untuk mencoba sih penting untuk jalur kelistrika nih jangan sampai salah masan tapi kalau untuk jalur untuk jalur data kebalik pun enggak masalah dia enggak cuman enggak bakal nyala aja tapi kan disini sejelas banget ada perbedaan di sisinya di belakang nah awas panas ini panas nah ada perbedaan di sisinya ada belen buane tinggal kita cekkan gini pasang oke sebelahnya juga dan pasang gini oke terus selanjutnya kayak gitu aja mengikuti ikuti nah juga setiap panel sudah terhubung setiap panelnya sudah terhubung tinggal satu panel untuk ke controller setiap panel terus dia masang ke controller nya ingat kalau satu baris aja pakai yang ini lihat enggak kayak yang 12 kali 1 nah untuk pemasangannya yang ini nah yang ada garis pananya ke arah ke bawah itu yang merahnya di atas lho merahnya berada di atas kepasang kebalik pun cuma enggak nyala aja dia enggak nyala gitu aja jadi enggak masalah selamat mencoba jangan takut gagal yang penting hati-hati dalam masang jalur kristirkan aja oke tinggal kita masukkan kap listrik listriknya halo telur enggak muat cek kayak agak susah ini tak lepas dulu pangkornnya nariknya susah tetap pangkorn dakit ikuris oke selamat menikmati 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 sehingga selamat menikmati 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 ini tadi oh tak tambahin lem bakar juga biar lebih kuat oke sekarang tinggal kita tes ya lor kita tes kita coba nyalakan berhasilkah atau gagal kita lihat sama-sama oke lor ternyata enggak nyala lor enggak nyala setelah saya lihat ini permasalahannya seperti ya seperti kita kalau membuat apa ikumat strobo kalau ada panakas ini berarti untuk dat data ini harus berada di belakangnya di belakangnya jadi kita rubah panel lor panel lor kita copot melalui kita copot kita balik atau play jadi datanya harus pas di belakangnya nggak copotanis ya lor oke lor jadi ini setelah saya betulkan posisi panelnya diingat ya lor diingat diingat ya jangan sampai kayak saya tadi untuk tanda panah itu harus sejajar sejajar maksudnya berurutan kalau ke kanan ke kanan semua terus setelah sudah benar semua untuk pemasangan data diingat jangan kebalikan dari panahnya jadi kalau panahnya ke kanan berarti kita harus pasangnya di paling belakang ujungnya ini jangan kayak saya tadi panahnya ke sini ya saya masangnya di sebelah sini masingnya di sini panahnya ke sini tapi masingnya di sini nggak nyala jadinya ini sudah saya ubah lagi sudah saya rubah panahnya arahnya ke kanan terus tak taruh di ujung panel sebelah kiri jadi di pojokan sendiri begini sekarang kita uji coba lor kita uji coba berfungsi atau tidak kita coba dan kita saksikan sama-sama lor oke namanya orang belajar itu jangan takut salah lor saya takut salah ya enggak bisa oke kita lihat eh sudah bisa nah ini sudah saya setting tadi ya kayak gitu lor terus untuk nyettingnya gimana cara settingannya tak jelaskan settingannya ya tak ambil api dulu lor oke lor jadi aplikasinya untuk controller ini tadi hdw kosong kosong itu pakai ini lor LED art nah tinggal kita install aja kita install.art oke sudah kita download kita buka aplikasinya oke jadi sekarang kita sambungkan dulu wifi nya oke ini sambungkan dulu 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 nah kita cari yang ini W kosong kosong ini untuk sandinya coba sandinya coba ini lupa saya tadi coba 8-nya 8 kali oh iya benar sandinya 8 8 8 kali oke sekarang kita masuk klikasinya terus kita ke program new display nah ini untuk ukurannya tingginya eh lepernya 96 cm karena 3 panel tingginya 16 cm oke 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 nah sekarang kita tulis kita mau ngetik apa kita mau ngetik apa nah kita tulis disini ok oke nah kita, coba ini fontnya tulisan masih banyak tinggal kalian download ini belum saya download ini lor kalau mau ini tinggal di download aja saya coba yang pakai yang ada aja untuk nyoba Oke pakai ini di besarkan ini speed semakin kecil semakin cepat ya bitnya ke 10 Oke 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 Coba kita sen nah udah jadi kayak gitu lor Nah untuk modelnya kayak gimana itu tinggal kreasi kalian aja mau ditambahin apa itu pojokan yang kayak tadi bisa border tinggal mau tambah border silahkan itu tinggal kalian apa namanya kreasikan aja tak tambah border kayak gitu lor Oke paham ya paham lor ini tinggal tak rakit belakangnya sudah selesai oke nah akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh matur susun tulur-tulur dukung terus channel sahabat elektro terunggale